Oke, why small team wins? Jadi kayak, kenapa tim kecil menang? Ini adalah sebuah pameo yang berbeda. Dulu saya kalau bangun tim kayak tambah orang, tambah orang, tambah orang, tambah orang. Semakin banyak orang, semakin nggak jelas apa pekerjaannya, apa jobdesk-nya, apa QPA-nya, siapa yang perform, siapa yang nggak, siapa yang berhasil, siapa yang nggak. Atau mungkin saya yang bodoh. Tapi ketika saya membaca literatur-literatur, akhirnya muncul bahwa perusahaan-perusahaan besar sekalipun, mereka tetap punya tim kecil. Bahkan ada pameo tim of three atau tim of five gitu. Maksimal tim itu lima orang. Kalau bisa lima orang itu bisa solid banget. Tapi nanti kalau ada tim sampingnya-sampingnya, semua punya kayak, apa ya istilahnya, matrix atau kayak QPA yang jelas lagi. Bukan digabungin, oh ini tim berlima puluh, goalnya satu ini gitu. Biasanya orang lebih bingung. Yes, timnya lima puluh, tapi dibagi ke klaster-klaster kecil. Yang ini mungkin untuk megang misalnya YouTube-nya tiga orang, ini megang TikTok-nya tiga orang, ini untuk megang email marketing dua orang, ini untuk jelas juga urutannya seperti apa. Dan dibikin mata rantai. Jadi misalnya di sini yang bikin konten, di sini yang bikin desain, di sini yang iklanin atau nyebarin distribution, di sini yang kayak nerima sistem leads, dan seterusnya. Tapi basically tim kecil itu akan lebih seru sih kalau dalam bangunin suatu perusahaan atau suatu mainan bareng atau organisasi. Karena jelas banget siapa yang ngelakuin apa, siapa yang hasilnya apa. Jadi kayak itu pelajaran dua, tiga tahun terakhir. Sehingga kalau bikin tim selalu kecil-kecil, tiga, empat orang, tiga, empat orang gitu. Kayak itu akan sederhana banget. Kayak ini lagi pas kedatangan tim marketing ID photobook gitu. Timnya tiga orang gitu marketingnya. Ada mas Urva, ada mas Agung, ada mas Tommy. Mana suaranya? Gak ada suaranya. Jadi oke, God. Itu poinnya sih bahwa semakin kecil tim dan semakin jelas KPI-nya itu akan semakin bagus untuk produktivitas. Tapi semakin besar tim dan semakin tidak jelas KPI-nya, produktivitas akan menurun. Ini banyak literasinya, tapi yang saya sampaikan lebih ke pengalaman terakhir. Di empat tahun terakhir, semakin kecil tim, goal-nya satu ya tapi. Timnya kecil, tapi goal-nya satu itu akan lebih gampang tercapai. Thank you.